Oke bun, kebetulan hari ini bawa oja lagi sedikit galau dan bersedih karena udah gak ada teman hidup lagi bun Mau hubungin jadah juga, aduh udah pada kawin Jadi hanya bisa menikmati indahnya kejonesan yang sama kayak kalian bun Nah disini bawa oja lagi pake stock rom android 12 di hp google pixel 3 Dan hari ini ada rekomendasi modu magisk gaming buat kalian yang masih pake stock rom bun Nah daripada banyak-banyak promosi udah kayak tukang salap kadal, ujung-ujungnya malah kadalnya pada melarikan diri Mendingan langsung aja kita unggas Oke bun, seperti biasa di video sekarang mbak ojan kagak memperkenalkan diri dulu ya Karena jangankan manusia Janda, hewan, dademi, tukang bubur, tukang santai, tukang pelet, dukun beranak udah pada tau semua bun Siapa lagi orang yang sering bikin android sub checkernya break kalau misalkan bukan bang ojan Nah selama 2 hari kemarin itu mbak ojan kagak ada upload video terbaru Itu dikarenakan ada masalah sedikit di hp google pixel 3 bang ojan bun Jadi selama 5 hari ini bang ojan main game genshin itu jaringannya selalu kendor udah kayak tali kutang Dan merah terus bun, udah kayak yang lagi PMS Dan akhirnya bang ojan harus bolak-balik pasang rom Dari mulai pixel dash, terus rom rr, terus rom line egg os, dan ujung-ujungnya harus pakai stock rom android 12 bun Sudah, sungguh mengsedihkan Ya karena di channel ini yang dibahas itu gak hanya janda ataupun tukang jualan aja ya Tapi karena fokus ke game, jadi mbak ojan bakalan share modu magisk gaming yang bisa kalian pakai buat stock rom Oke, jadi spek hp android yang bawa ojan buat konten disini Menggunakan stock rom android 12 bun Dan menggunakan kernel kiri sakura android 12 juga Nah ini sedikit info buat kalian semua yang punya android root dan sering kasbon ke warungnya biinci bun Ya meski kalian menggunakan stock rom, usahakan kernel yang kalian pakai itu menggunakan kernel custom Karena pada dasarnya, modu magisk itu adalah tweak yang sudah disempurnakan Nah sedangkan definisi tweak adalah kernel tweaking Kalau misalkan kalian pakai kernel stock, ya apa yang mau di tweaking bun Fiturnya aja kagak ada kan Jadi hal terpenting sebelum memasang modu magisk gaming yang berhubungan dengan gaming ya Kalian harus fokus ke kernelnya bun Nah kalau misalkan hp kalian itu gak ada kernel custom ataupun gak ada custom rom sekalipun Ya mendingan hp kalian itu kasihin ke emak buat dijadiin talenten dan kalian beli hp yang bau lagi bun Oke daripada banyak kuncuk kumplang, mendingan langsung aja kita unggas modul magisk gimangnya bun Nah rekomendasi modul magisk gimang buat stock rom, disini mbak ojan mau pilih eski injektor atau biasa dukun bilang sih super kuantum Untuk versi yang mbak ojan pakai disini adalah versi X6 atau versi terakhirnya modul magisk super kuantum Nah kenapa mbak ojan merekomendasikan modul magisk ini? Ya karena modul magisk ini punya dua mode bun yaitu super injektor dan kuantum injektor Kalau misalkan super injektor itu adalah performance dan baterai Nah sedangkan kuantum injektor itu adalah balance dan gaming jadi beda mode Nah disini juga ada thermal killer, tapi ya mbak ojan saranin sih lebih baik menggunakan thermal mood bun Karena stock rom itu kan lebih hangat dibanding custom rom Ya ini sih atas opini mbak ojan pribadi ya, kalau misalkan opini kalian memang bebas Terus di sisi lain modul magisk ini ada fitur game S-DOS Dan ya mungkin kalian pasti tau lah, stock rom itu hampir 70% diisi sama aplikasi google Dan 1% nya itu diisi sama aplikasi belanja online yang demen banget sama gratisan ongkir atau cashbone Makanya modul magisk ini penting banget pun kalian pasang Terus kalian juga bakalan dapat fitur-fitur yang lain seperti RGB, terus TCP algorit Nah ini buat jaringan ya, jadi biar shipping nya itu tidak naik turun Terus ada kernel sound, ada Wii lag, ya Wii di stock rom sih emang agak sedikit bajingan sih bun Jadi harus pasang Wii lag Terus ada pembatasan background, terus game unlocker, ada kical control, ada super thermal, wifi bonding Dan masih banyak ada sejuta tweak yang ada di dalam modul magisk ini bun Jadi nggak ada alasan buat kalian melakukan kombo-kombo kagak jelas Yang bikin android kalian itu error bahkan ngeheng udah kayak dosa Dan kebetulan banget bun, modul magisk ini dibuat oleh mas Akira Ya mungkin kalian pasti tau lah mas Akira itu siapa Jadi dia itu selain jualan dodol garut sama pempek sumedang, dia juga sering membuat modul magisk gimang bun Dan skrip-skrip aneh yang bikin android kalian makin ngaceng Eh ngacir maksudnya Tolong Pokoknya modul magisk yang dibuat oleh mas Akira ini dijamin bikin hape android kalian itu kejang-kejang dan bootlog bun Nah untuk cara setting nya, modul magisk ini agak sedikit ribet ya Tapi cuma sekali doang kok Jadi kalau misalkan sudah terpasang, sudah disetting, ya kalian tinggal main, main, dan main Nah untuk cara pasang nya kalian bisa ikuti sesuai ada di video atau kalian bisa setting sendiri Jadi itu juga boleh sih Nah disini Mbak Ojan tes di magisk manager versi 24.1 Ya karena magisk manager versi terbaru itu memang agak sedikit brengsek sih Makanya Mbak Ojan pakai versi lama Nah kalian bisa menggunakan volume atas itu buat install Terus volume bawah itu buat next Ingat ya jangan sampai ketukar Kalau misalkan hape android kali itu nggak ada volume kontrol nya Atau misalkan error atau nggak bisa Ya mending kalian minum obat lenyap dan bobo yang indah Next langsung aja kita setting bun Terima kasih telah menonton Oke untuk pemasangan dan setting nya sudah selesai Dan disini Mbak Ojan rekomendasikan menggunakan thermal mode ya Tapi kalau misalkan nggak ada ya mau gimana lagi bun Nah untuk beberapa hape android sudah Mbak Ojan sediakan thermal mode nya Lokasinya ada di drive 1 Silahkan kalian cek sendiri jangan manja Terus untuk modu magisk yang ketiganya adalah Open GLS versi 3.0 Jadi jangan gunakan Vulkan untuk modu magisk ini pun Nah untuk modu magisk yang terakhir kalian bisa menggunakan modu magisk dex2out Nah modu magisk dex2out itu sudah Mbak Ojan jelasin di video sebelumnya Dan benar-benar lengkap lah pokok nama Oke kalau misalkan kalian sudah pasang semua modul magisk nya Ya selanjutnya kalian boleh banting hp nya atau dicelupin ke air juga boleh Oke jadi segitu aja yang bisa Mbak Ojan jelasin tentang modu magisk buat stock ROM Ya sebenernya sih dari opini Mbak Ojan sendiri Stock ROM itu emang nggak akan maksimal meski sudah menggunakan modu magisk apapun bun Ya karena UI di stock ROM itu emang sedikit bajingan bun Tapi ya selera orang sih pasti berbeda-beda Intinya sih stock ROM itu nggak akan bisa sembanding dengan custom ROM Tapi ya seenggaknya bisa mengurangi lag dan bisa membuat kalian lebih nyaman aja untuk bermain game Nah kalau misalkan kalian masih belum paham ataupun ada pertanyaan di luar Nggak di luar topik sih maksudnya di dalam topik ya monggo kalian komentar aja di bawah Jangan nanyain bunci bunci nih udah tutup Oke Mbak Ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!